Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wulan Dari, NIM 2305516003 dari Management Di sini saya akan mempersatatakan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Motifikasi Kerja, Kepuasan Kerja dan Komunikasi Interpersonal terhadap keterlibatan pegawai pada Bapak Benda Kota Semarang Di sini saya dibimbing oleh Bapak Dosen, Bapak Dr. Mohamad Fauzen, SHMS Latar belakang Mbak Benda Kota Semarang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah yang merupakan salah satu aspek pencapaian kemandirian keuangan Untuk mencapai kinerja yang diharapkan Mbak Benda perlu memastikan bahwa seluruh pegawai memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi terhadap pekerjaan dan organisasinya Tinjuan Pusaka Menyajikan teori-teori studi penelitian dan publikasi umum mengenai manajemen sumber daya manusia yang berfungsi sebagai dasar teoritis dalam pelaksanaan penelitian Indikator motivasi kerja yaitu Saya merasa senang dan puas saat melakukan tugas pekerjaan Gaji saya yang saya terima pekerjaan ini adalah motivasi utama saya Pekerjaan ini membantu saya mencapai cita dan tujuan pribadi saya Pekerjaan ini sangat penting bagi saya dan saya berusaha untuk tidak mengecewakan Indikator kepuasan kerja Saya merasa pengepuan atas kinerja kerja tinggi yang saya lakukan Gaji saya di Mbak Benda Kota Semarang cukup baik Secara kesulitan saya merasa puas dengan kepekerjaan saya di Mbak Benda Kota Semarang Indikator dari komunikasi impersonal Saya sering berkomunikasi dengan rekan kerja saya Saya sering mengukum pendapat saya tentang hati nurani saya Saya sering memberikan contoh konkret saat menjelaskan prosedur atau tugas kepada wasi pajak Indikator keterlibatan pegawai Saya merasa bahwa kemampanan dalam pekerjaan lebih penting dibandingkan berpindah kerja Saya percaya bahwa realitas jangka panjang kepada satu instansi memberikan kematapan karir Saya merasa mutasi kerja sebagai kesempatan untuk berkembang perkembangan karir Keterlibatan pegawai motivasi kerja itu X1 Kepuasan kerja X2 Komunikasi interpersonalnya X3 Dan keterlibatan pegawainya itu Y Metode penelitian dan uji Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelusuran ini Dengan penelusuran literatur pengamatan angket Yang diberikan kepada 100 responden Pegawai pependah Kota Semarang pada bulan Juli 2024 Dengan penggunakan metode Google From Identifikasi responden berikut adalah gambaran deskripsi responden Yang diperoleh dari penyebaran koesioner Diperoleh hasil dari 100 responden dari pependah Kota Semarang Identifikasi responden Nilai KMO dari masing-masing variable penelitian lebih besar dari 0,50 Yang berarti sampelnya dibutuhkan oleh terpenuhi Selain itu nilai komponen matri dari masing-masing indikator Sudah menunjukkan lebih besar dari 0,40 Kecuali pada Y1.2, Y1.3, dan Y1.8 Sehingga seluruh indikator dapat dikatakan valid Dan layak untuk menggunakan sebagai instrumen dalam penelitian Uji Rehabilitas Variable motivasi kerja sebesar 0,886 Kepuasan kerja sebesar 0,904 Komunikasi internasional sebesar 0,831 Dan keterlibatan pegawai sebesar 0,903 Memiliki nilai kontraps alpha lebih dari 0,6 Sehingga dapat dikesemukan bahwa Untuk variable motivasi kerja Kepuasan kerja Komunikasi interpersonal dan keterlibatan pegawai itu Dinyatakan reliable atau konsisten Diketahui bahwa nilai adjustment R-square sebesar 0,774 Yang mengandung arti bahwa 77,4% variasi besarnya ketibatan pegawai Bisa dijelaskan oleh variable motivasi kerja Kepuasan kerja dan komunikasi interpersonal Sedangkan sisanya sebesar 32,6% Dipengaruhi oleh variable yang lain Tidak termasuk dalam penelitian Di sini ojo kompetensi koefisiennya Kesimpulan Pengaruh motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikasi terhadap keterlibatan pegawai Hal ini menunjukkan bahwa Semakin baik motivasi kerja Maka akan berpengaruh positif terhadap keterlibatan pegawai Pengaruh kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikasi terhadap keterlibatan pegawai Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepuasan kerja Maka akan berpengaruh positif terhadap keterlibatan pegawai Pengaruh pegawai komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikasi terhadap keterlibatan pegawai Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik komunikasi interpersonal Maka akan memicu peningkatan keterlibatan pegawai Demikian Terima kasih dari saya Assalamualaikum Wr. Wb